Halo semuanya, aku Rian. Balik lagi di channel aku. Dan di video kali ini, aku tertantang buat ngejawab salah satu pertanyaan yang paling sering ditanyain sama viewers. Bang, kalau tinggal di Bali itu mahal nggak sih? Aku mau challenge di video ini buat nunjukin biaya hidup di Bali itu seberapa sih? Sekarang aku punya duit 100 ribu. 100 ribu. Aku mau kasih lihat ke kalian, kira-kira dengan uang 100 ribu ini, kira-kira makanan sebanyak apa yang bisa aku dapetin. Sekarang ini aku ada di daerah Panglima Sudirman. Tepatnya di Pojo Sudirman. Kalau teman-teman yang di Bali mungkin tahu ini di seberangnya McDonald's dan Ramayana. 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 Aku mau nyobain makan di salah satu tempat yang katanya itu murah banget teman-teman. Pas banget sama challenge kita yang kali ini. Karena tempat makan ini tuh katanya terkenal murah banget dan cocok banget buat anak kos. Sekarang kita langsung masuk aja. Kita cobain kira-kira dengan 100 ribu sebanyak apa makanan yang bisa kita dapetin. Yuk, let's go! Kenapa kalau yang dari luar Bali, banyak yang berpikir kalau tinggal di Bali itu biaya hidupnya mahal? Semua-semua mahal. Padahal sebenarnya nggak juga kok. Sama aja. Kecuali kalau lu YOLO mainnya ke tempat begituan mulu. Sekarang, aku mau coba challenge nih. Dengan uang 100 ribu, aku mau cari tempat makan yang enak, kenyang, sehat, dan bergisi. Kira-kira bisa nggak ya? Dan aku juga pengen cari tempat makan yang nyaman buat duduk-duduk dan nongkrok. Dalam artian, disini bukan berarti solusinya aku beli nasi jingo terus ya. Bukan karena aku nggak mau makan nasi jingo, tapi karena nasi jingo, ya tau sendiri lah. Lauknya paling mie goreng, kering tempe, sedikit ayam suwir, telur dadar, seupil, sama sambel dibanyakin. Tapi di daerah Sudirman sini, di seberangnya Ramayana, ada tempat makan yang katanya murah dan tempatnya asik buat nongkrok. Namanya Adiktif. Kalau dari luar sih, keliatannya tempatnya fancy dan agak mentereng ya. Tapi sebenarnya makanannya yang mereka jual, harganya murah. Tuh, coba lihat harganya. Menu mereka yang paling mahal aja, harganya cuma 25 ribu. Dan nggak cuma itu, disini kalian bakal betah banget nongkrong dan lama-lamaan karena ada free wifi yang screennya kenceng dan banyak colokan di mana-mana. Dan satu lagi, aku bakal kasih trik ke kalian, kapan waktu terbaik buat kalian untuk datang ke sini di akhir video ini. So, tonton videonya sampai habis. Sekarang aku mau pesen makanan, kira-kira dengan 100 ribu, aku bisa dapetin makanan sebanyak apa ya? Oke guys, barusan aku udah pesen, dan totalnya tuh habis 95 ribu 700. Kalau kalian pesen di Adiktif, kalian setelah bayar di kasir, kalian bakal dapet kunci kayak gini. Aku nggak tahu sebenarnya ini namanya apa, jadi aku panggil kunci aja ya. Kalian bawa dulu, nanti ketika makanannya itu udah ready, kunci ini, itu akan bunyi. Kalau kuncinya udah bunyi kayak gini, berarti makanan kalian udah ready. Dan kalian bisa ambil makanannya, dan jangan lupa balikin kuncinya ke kasir. Sekarang, ayo kita makan. Jadi disini aku udah pesen menu sesuai budget kita yang tadi, dan kalian bisa lihat disini, aku dapet makanannya tuh banyak banget. Wih gila, aku nggak tahu nih bakalan habis atau nggak ya, menunya. Banyak banget cuy. Aku paling menarik tuh sama yang di Mangkok ini teman-teman. Katanya sih ini menu barunya mereka, namanya mana ikan, apa tadi? Mana ikan sambel muda, mangga muda. Apa sih? Ntar ya, lihat menu dulu. Yang ini namanya tadi mana ikan mangga muda teman-teman. FYI, nama menu disini itu disingkat-singkat. Kalau mana, artinya Mangkok Nasi. Mana ikan mangga muda, isinya ada viskatsu, yaitu daging ikan yang digoreng tepung, Mangga muda yang diserut, kemudian disiram sama saus sambel bawang yang rasanya agak manis. Dan ada saibisnya, ada campuran kol, wortel, selada, dan tentunya nasi putih di bagian bawahnya. Makan! Aku mau cobain dulu Mangga mudanya. Wah, enak loh. Seger ya? Enak banget. Sekarang mau cobain sama ayam gorengnya. Sorry, ini ikan goreng. Gila, enak banget. Ini katanya sih salah satu menu baru mereka, namanya mana. Topiknya ada macam-macam, dan salah satu yang paling favorit disini, itu adalah mana ikan Mangga muda. Jadi ikannya itu digoreng tepung, kayak pakai tepung roti gitu. Kemudian diatasnya itu dikasih parutan Mangga muda, dan disiram sama saus yang rasanya agak manis. Enak banget. Perang. Agak asem-asem pedas. Ada rasa gurih dari ikan gorengnya. Wah, enak banget. Ikannya lembut banget, teman-teman. Nggak keras sih dia, walaupun digoreng, tapi nggak keras. Ini kalau nggak salah tadi harganya 25 ribu ya, jadi cukup murah. Dan porsinya cukup banyak loh. Ini nasinya full satu mangkok, teman-teman. Jadi kalian pasti kenyang sih makan ini. Nggak terlalu pedas ya? Jadi aku aja yang nggak terlalu bisa makan pedas, masih bisa makan ini. Gurih pedasnya dapet, tapi nggak nyiksa gitu. Enak banget. Aku mau cobain yang satunya, nago ayam geprek. Yuk! Yang kedua, di sini ada nago ayam geprek. Nah, nago sendiri artinya nasi goreng. Di dalamnya ada nasi goreng, kerupuk udang, emping, acar, dan chicken katsu dengan sambal ulek yang melimpah di atasnya. Chicken katsu. Yah, memang ayam geprek mereka bentuknya lebih mirip chicken katsu ya. Oke, nago ayam gepreknya ini porsinya juga banyak ya. Nggak kalah sama yang mina ikan mangga muda tadi. Aku penasaran nyobain ayam, eh, nasi gorengnya dulu ya. Nasi gorengnya warnanya agak hitam sih ini. Kita cobain yuk. Buset dah. Sumpah, ini baru nyobain nasi gorengnya aja udah enak banget. By the way, aku emang doyan banget sama nasi goreng sih. Main nih, ntar kalau pas lagi pengen nasi goreng, bisa jadi langganan. Hahaha. Wah, ini nih nasi goreng yang favorit aku nih kayak gini nih. Dia tuh gurinya dapet tapi nggak lebay gitu. Nggak kerasa micin banget gitu loh temen-temen. Biasanya kalau kita beli nasi goreng di abang-abang, itu kerasa kayak gurinya tuh micin banget gitu kan. Tapi kalau ini nggak, beneran. aku kerasa kayak sedikit berminyak tapi nggak terlalu banyak. Dan di sini aku suka pakai acarnya temen-temen. Oh ya, kalau siang-siang di sini tuh anginnya agak kenceng. Jadi, kalau mau nggak kena angin, makannya agak di dalam situ. Ayam gepre-nya ini agak beda kalau kita beli di ayam gepre di luar sana. Karena ini ayamnya nggak digepre temen-temen. Kalau kalian tahu, ini lebih mirip kayak chicken katsu. Jadi, ayam yang digoreng tepung kemudian diiris jadi beberapa bagian. Nah, itu persis kayak gitu. Cuma, di bagian atasnya ini dikasih sambal ulek. Mirip kayak kita makan ayam gepre. Tapi, kalau ayam gepre kan pakai ayam goreng tepung. Tapi, kalau ini tepungnya tuh pakai tepung roti. Jadi, bedanya di situ sih. Ternyata cocok juga dimakan sama nasi gorengnya. Ada kerupuknya, ada empingnya. Terus kemudian ada acarnya juga. Mantep nih. Aku suka banget dimakan nasi goreng pakai acar. Menu yang ketiga, aku mau cobain kumis naga. Yuk! Kumis naga ini mungkin namanya agak jarang kedengeran ya. Isinya ada sejenis bakso udang yang dibungkus sama kulit lumpia yang udah dipotong-potong memanjang, kemudian digoreng dan ditaburin potongan daun bawang di atasnya. Di sampingnya ada sambal bangkok dan seperti biasa side dishnya ada wortel yang dicampur mayo dan selada. Bentuknya itu kayak mie yang di roll gitu teman-teman. Tapi katanya sih di dalam ada isiannya. Dan di sini disediain cocolan sambal. Kita cocok yuk. Kayaknya ini kayak sambal bangkok Thailand gitu loh. Jadi agak manis ya. di dalam kumis naganya itu ada isian daging udangnya teman-teman kayak gini. Ini enak banget. Parah. Wih, aku suka nih yang ini nih. Dicocok sama saus bangkok cocok banget. Makan. Kalian di sini dapet 30 misnagam dan harganya tadi itu cuma 12 ribu. Murah banget. Yang keempat di sini aku pesen kentang adiktif. Kentang adiktif ini pada dasarnya sama kayak french fries biasa sih tapi di atasnya ditambahin tamburan abun ikan jadi makin gurih dan ada side dish yang sama kayak kumis naga yang tadi. Makan. Dan sama kayak yang kumis naga tadi. Jadi di sini kasih cocolan saus bangkok. Mantep. Makan. Ini tadi french friesnya harganya kalau nggak salah 14 ribu dan porsinya lumayan ya. Nggak terlalu banyak banget sih cuman lumayan sih menurut aku. Wow. Roti bakar nih aku suka banget nih teman-teman. Dan terakhir ada roti bakar original. Roti bakar yang didalemnya ada parutan keju dan disiram sama susu kental manis. Ini aku pesen yang original. Katanya yang original ini isinya susu sama keju. kita bisa lihat di bagian atasnya sini itu susu kental manisnya udah banyak banget ya. Dan rotinya itu dibagi jadi 6 bagian. Jadi diiris jadi 6 bagian. Kita langsung cobain aja mulai dari yang di pinggir. Makan. Roti tawarnya itu tebel banget. Isian keju didalemnya itu enggak pelit dia. Banyak banget. Susu kentanya enggak terlalu banyak sih. Jadi enak gitu. Enggak terlalu manis. Di rumah pasti ngiler nih. Kejunya itu banyak banget. Nah tuh. Sekarang kita makan lagi. Makan. Wow. Enak banget. Terus harganya relatif murah ya. Untuk satu teman makan di tengah kota yang strategis lokasinya. Fasilitasnya juga banyak. Kalian disini ada free wifi. Kalian juga disediain colokan buat ngecas. Gila sih ini. Gok dulu sih. Keren banget. Adiktif. Nih. Kalau aku boleh saran ya. Kalau teman-teman mau datang ke sini. Kalian wajib banget buat cobain mana ikan mangga mudanya ini. Wih. Ini luar biasa sih. Wuh. Mantap kan. Asamnya dari mangga muda itu enak banget. Sesuai janji aku di awal video tadi ini ada trik kapan waktu terbaik kalian harus datang ke adiktif. Di adiktif ini ada namanya menu belum gajian. Itu cocok banget buat kalian yang lagi bokeh akhir bulan. Karena tiap tanggal 25 sampai akhir bulan biasanya tanggal 30 atau 31 adiktif itu ada yang namanya menu belum gajian. Nah menu belum gajian itu kalian cuma bayar 15 ribu 15 ribu 15 ribu Sorry sorry salah temen-temen yang bener malah cuma bayar 11 ribu aja. Lebih murah lagi kan. Menunya apa? Menunya itu random jadi tiap hari itu bakal berubah gitu. Tergantung nanti pihaknya di adiktif nanti belanja ke pasangnya itu dapet apa gitu. Misalkan hari ini dapet ayam misalkan besok dapet udang gitu. Yaudah itu yang dimasak temen-temen. Seru kan? Jadi kalian meskipun akhir bulan pun kesini menunya itu bakal beda-beda tiap hari. Selain itu juga minumnya disini free temen-temen karena kalian bakal dapet infused water dan kalian free flow alias bisa minum sepuasnya. Semua gratis. Wifi gratis dan kalian juga disini tempatnya enak banget buat nongkrong karena ada di tengah kota kalian bisa ngerjain tugas kalian bisa duduk-duduk sama temen-temen ngobrol lama sampai malam sekalipun juga bisa. Overall aku puas banget makan di adiktif dan tempatnya seru banget. Makanannya juga enak-enak harganya juga murah. Jadi apalagi yang kalian cari wajib banget buat yang paling diadiktif. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini kalau kalian suka video ini jangan lupa klik jempol ke atas kalau kalian ada tempat makan tempat stay atau tempat jalan-jalan yang ingin aku review tinggalkan komen di bawah dan kalau kalian masih ingin nonton video-video aku berikutnya jangan lupa klik tombol subscribe nyalain juga loncengnya supaya kalian dapat notifikasi ketika aku upload video baru. Follow juga Instagram aku di untuk dapeting update-update seru lainnya dari aku. Oke, that's it guys. Thank you so much for today and see you guys in the next video. Bye-bye. gokil makan separuh 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 ini gimana ngabisinnya di segini banyak nih coba gak ada yang abis banyak banget oh iya nih ada informasi penting kalau kalian makan disini dengerin nih pak guru mau ngomong kenapa kok piringnya itu pakai piring kertas semua dan sendoknya juga pakai sendok plastik gelasnya juga pakai paper cup karena disini kalian diajarkan untuk self-service jadi setelah kalian makan jangan lupa kalian buang bungkusnya langsung di tempat sampah yang ada di belakang aku disitu ini aku contohin ya oke jangan lupa setelah kalian makan disini bungkus makanannya kalian buang di tempat sampah yang di belakang sini